Masih berada di desa Situ Mulia. Abdi akan mengajak anak negeri semua mencari binatang bercangkang penghuni sawah Cisitu. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Terus ikuti Abdi dan Neng Mirna ya. Nah, ini dia lokasi kami berburu. Yuk langsung saja beraksi Baru-Rak. Baru-Rak! Woy! Ayo orang neangan! Sika! Teo! Teo! Lihat anak negeri, Abdi punya cara unik untuk mencari binatang bercangkang yang hidup di lumpur ini. Cukup dengan merabahnya dengan kaki seperti ini saja. Rasakan, lalu jepit menggunakan ibu jari kaki. Dapat, Mak? Eh, Baru-Dak. Mak, dapat, Pak? Kemudian. Nah, anak negeri. Kali ini kita lagi cari keong sawah. Ini carinya di sawah yang sudah panen. Nah, kebetulan ini gak gampang nyarinya. Ada skillnya. Pengen tahu skillnya nih. Kayak gini. Dia harus disari dulu pakai kaki. Terus abis itu dijepit. Kayak gini. Baru diangkat. Ya. Ayo, Baru-Dak. Cari lagi yang banyak. Ayo, Pak. Ayo, cari lagi yang banyak. Karena keong sawah seperti ini dianggap hama oleh para petani padi. Serangan keong mas dan keong sawah dapat menyebabkan tanaman padi gagal menghasilkan anakan secara maksimal pada awal pertumbuhannya. Keong memotong dan memakan batang padi pada minggu ketiga setelah masa tanam. Populasi keong dengan kepadatan 3 ekor per meter dapat menyebabkan kerugian yang signifikan anak negeri. Gejala kerusakan akibat keong ini mirip dengan serangan hama tikus. Wah, wah, wah. Walau kecil, ternyata dapat berakibat fatal dan sangat merugikan petani ya. Karena keong yang kita dapatkan sudah banyak, sekarang waktunya membawanya pulang untuk dimasak. Yolah, langsung saja kita masak. Dan ini dia, bahan dan bumbu pelengkapnya anak negeri. Pertama-tama, setelah dicuci bersih, keong harus direbus terlebih dahulu supaya mudah untuk mengeluarkan daging keongnya nanti. Ah, tolong hilap, iya, uyah, nak. Oh, bukan, atau neng. Kadi, kadi. Seberapa nih, geng, neng? Nah, sambil menunggu keongnya matang, siapkan dulu bumbu halusnya seperti merica, ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, dan juga kunyit. Selain bumbu halus, juga ada bahan tambahan yang harus diiris terlebih dahulu ya. Yaitu wortel, tomat, dan juga jeruk lemon. Teh, yang gak usah golak, teh? Ya, mohon, angkat, tak. Angkat? Angkat. Siap, satu. Lihat anak negeri, keong siap untuk dipisahkan dari cangkangnya. Untuk mempermudah, kita gunakan tusuk sate seperti ini ya. Tinggal tusuk, lalu congkel. Daging keong sudah bersih. Sekarang waktunya mencampurkan semua bahan menjadi satu. Kemudian disusul masukkan juga bumbu halusnya yang sudah ditambah dengan serai tumbuk dan juga daun salam. Sip, tinggal tambah gula merah secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nih bagian yang paling abdi suka anak negeri, menusuk satenya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tangan kita malah terluka kena tusukan satenya. Oh iya anak negeri, tahukah kalian, kalau sate di Indonesia ini sudah ada sejak abad ke-15 lho? Menurut sejarah, masakan daging yang ditusuk dibawa oleh pendagang Arab yang datang ke Indonesia. Selain mengenalkan Islam, mereka juga mengenalkan daging yang dimasak dengan cara ditusuk ke masyarakat Jawa. Nah, hingga kini, sate mampu bertahan dengan berbagai macam bahan dan juga variasi cara membakar. Salah satunya, ya sate keong ini anak negeri. Ayo putar terus, biar gak gosong. Ayo, terus angkat tuanya. Mas, siap atau teh. Ayo. Weh, 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 ini sih enak sekali anak negeri di pemasakan yang bisa menghabiskan banyak nasi. Gurih, pedas, dan asemnya itu lho benar-benar berpadu satu pokoknya. Teksturnya yang kenyal dengan tingkat kematangan sempurna dibalut melimpahnya rempah benar-benar membuat sate keong ini patut diacungi jempol. Siapa dulu yang masak? Mengkonsumsi keong ini bagus juga buat kesehatan karena mengandung banyak protein. Tapi dengan cara yang benar masaknya. Nah, kalian juga kalau mengkonsumsi ini gak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bener kan, Neng? Nah, ayo, kita makan lagi.